Pedangdut Lesti Kejora kembali tampil di televisi untuk menyanyikan lagu dangdut yang membesarkan namanya selama ini. Lesti Kejora diketahui lama tak muncul di layar televisi, setelah kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan Rizky Bilar. Lesti Kejora tampil memeriahkan SCTV Music Awards 2023, bersama dengan Ed Sheeran, Noah, Ungu, Budi Doremi, Rizky Febian, Mahalini, Tiara Andini, Fabio Asher, Mario GKailau, Kristi, Zara Laola, Kiesha Alvaro, V1RST, dan Farel Prayoga. Senang bisa kembali dikasih kesempatan untuk bernyanyi, nyanyi bareng sama yang ada di studio. Rasanya kaya mengulang kembali beberapa tahun kebelakang, kata Lesti Kejora di selacara SCTV Music Awards 2023, di studio Emtek Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 9 Mei 2023, malam. Diduan berusia 23 tahun itu mengakui dirinya grogi sebelum naik ke panggung megah. Sebab, ia sudah cukup lama tak tampil disiarkan langsung stasiun televisi. Nerves ada manusia wilah, ucapnya. Rasa itu semakin besar setelah pedangdut yang akrab di sapa dede itu mengetahui, banyak penonton dan rekan musisi yang menampilkan aksi panggungnya. Takutnya mengecewakan teman-teman, karena katanya ada beberapa yang udah nunggu aku tampil jadi beban aja kaya bisa gak ya, jelasnya. Tapi pas udah selesai tampil, long aja gitu alhamdulillah, sambungnya. Istri Rizky Bilar itu pun sempat terharu karena banyak sekali penggemarnya, yang menyaksikan langsung penampilannya di studio. Ia jadi semangat dan terharu, ada perwakilan satu aja yang support datang senang ini banyak banget, ungkapnya. Selain tampil perdana, Lesti Kejora pun meraih piala penghargaan SCTV Music Awards 2023 kategori video klip paling netop, bersaing dengan video klip lagu Yura Yunita, Sri Devi, dan Liodra. Video klip yang berhasil membuat Lesti Kejora meraih piala penghargaan untuk lagu sekali seumur hidup. Alhamdulillah masya Allah, dapat piala ini bersyukur banget, katanya. Lesti Kejora tidak menjadikan piala penghargaan tersebut sebagai beban, namun menjadi motivasinya dalam berkarya. Piala jadi motivasi bukan beban harus berkarya, harus bikin yang terbaik, ada terus karyanya, ujar Lesti Kejora. Selain itu, lebih lanjut, Lesti pun bersyukur jika momen comebacknya saat ini tetap mendapat dukungan dari banyak orang. Tak hanya keluarga, ia juga memberikan apresiasi yang tinggi untuk para pendengarnya yang setia menanti kehadirannya kembali ke layar kaca. Bersyukur sekali begitu banyak yang mencintai, Dede dikasih kesempatan dan kepercayaan buat karya yang terbaik khususnya musik dangdut, bebernya. Lesti pun tak memungkiri masih punya keinginan besar melanjutkan karirnya sebagai penyanyi di dunia tarik suara. Ia bermimpi bisa merealisasikan salah satu mimpi besar untuk membuat sebuah konser tunggal dengan persiapan yang matang. Yang belum tercapai kalau penyanyi itu konser, album. Ya doain aja mudah-mudahan bisa, insyaallah, pungkasnya.